Kini harus aku lewati Langkah demi langkah yang menyepi Membalut luka lagi yang ku tahu Saya mengupdate bersama seluruh unsur yang terlibat di Posko Indo Belum bisa kita pulihkan sama sekali untuk akses darat Oleh karena itu kita masih memprioritaskan melalui dropping udara Hari ini perlu saya informasikan bahwa 3 ton logistik berhasil kita drop ke Kecamatan Latimojong Kemudian 2 sorti menggunakan helipolri juga Itu kita drop ke sana sekaligus kita melakukan evakuasi terhadap 8 warga Latimojong Yang dalam kondisi emergensi dan membutuhkan pertolongan yang lebih di kota Belopa Kemudian tadi pada saat melakukan evakuasi udara terhadap 8 warga Kami juga melibatkan teman-teman dari KBP Polri Keluarga besar Putra Putri Polri Alhamdulillah sejak kemarin sebenarnya sudah terlibat Tetapi khusus untuk pelaksanaan evakuasi kali ini menggunakan jalur udara Kemudian juga bersama saya ini Bapak Pangdam sudah hadir Beliau sudah mengkomunikasikan sekaligus mengkoordinasikan semua kekuatan Nantinya akan didorong pada hari ini akan merapat ke Posko Indo Kita mengupayakan supaya jalur komunikasi radio itu bisa dilaksanakan secara optimal Sehingga apapun yang terjadi di atas sana bisa diberikan kepada kami informasinya kepada kesempatan pertama Selain itu juga kita akan coba mobilisasi rekan-rekan prajurit yang ada Polisian maupun TNI di wilayah untuk siap membantu Apabila diperlukan mendorong logistik-logistik di wilayah yang tidak bisa dilalui atau dijangkau oleh kendaraan Terima kasih telah menonton